Intro Sebagian sekolah di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah saat ini telah melakukan vaksinasi terhadap orang tua wali murid. Untuk menghadapi pembelajaran yang direncanakan bulan Juli mendatang, pihak sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan. Vaksinasi orang tua wali murid ini dilaksanakan di sekolah menengah pertama 1, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Vaksinasi diprioritaskan bagi orang tua murid. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan Bidang Kesehatan Polda, Kalimantan Tengah. Sebelum dilakukan vaksinasi, peserta menerima vaksin terlebih dahulu melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan medis kesehatan. Setelah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin, orang tua murid tersebut diberikan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini ditargetkan untuk 150 orang tua murid dan lansia. Kepala Sekolah SMP1 Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, R.D. Ningsih mengatakan, kesiapan pembelajaran tatap muka murid di sekolah yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Vaksin ini diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan meminimalisir penularan virus COVID-19. Pelaksanaan PTM terbatas ini direncanakan untuk Tahun Ajaran Baru 2021-2022 pada bulan Juli mendatang. Di setiap sekolah nantinya akan diawasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Alhamdulillah hari ini adalah kegiatan vaksin untuk khusus wali murid yang usianya 50 tahun ke atas. Di tempat di SMP1 Kota Palangkaraya. Ini persiapan, termasuk persiapan untuk tetap bukan bulan Juli nanti. Kita akan mempersiapkan sejauh mungkin untuk menghadapi 1 Juli untuk tetap empat tersebut. Berarti SMP1 sudah menyatakan siap untuk melaksanakan pembelajaran. Siap insya Allah. Heni orang tua murid mengatakan, pihaknya setuju apabila pembelajaran siswa dilakukan tatap muka terbatas, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Ia mengaku, selama pembelajaran daring di rumah akibat pandemi COVID-19 membuat anak cepat bosan. Dan sebagai orang tua, ia berharap pembelajaran tatap muka terbatas dapat segera dijalankan sesuai harapan. Bosan ya, Bu. Bosan melihat anak di rumah terus. Ya intinya muyak, anak di rumah terus lho, Pak. Kadang mainan HP, kadang ya lama-lama kan anak bisa stres. Lebih baik sekolah, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata melaporkan.